Hasil survei yang diselenggarakan indikator politik Indonesia pada 15 hingga 21 Juli 2023 menunjukkan peta elektabilitas calon presiden masih dinamis. Berdasarkan simulasi tiga nama dalam survei tersebut, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 35,2% atau unggul tipis dibandingkan baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto di angka 33,2%. Survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan yakni Anies Baswedan berada di angka 23,9%. Menurut Burhanuddin, pendukung Anies tidak perlu khawatir atas hasil tersebut karena mantan gubernur DKI Jakarta itu masih punya peluang berada di dua besar karena ada 7,7% suara undecided voters. Dia mengatakan hasil survei ini juga menunjukkan tren elektabilitas para paca pres masih naik turun 6 bulan menjelang hari pencoblosan. Burhanuddin mencontohkan elektabilitas Prabowo sempat menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2020 hingga 2021, tapi kemudian disalib oleh Ganjar pada April 2022. Elektabilitas Prabowo pun terus turun pada 2022 hingga sempat disalib oleh Anies pada November 2022 yang tingkat keterpilihannya pun sempat mengancam Ganjar yang duduk di peringkat pertama. Sementara itu elektabilitas Prabowo yang turun pada 2021 pelan-pelan merangkak naik hingga menyalib Anies pada Februari 2023 dan menyalib Ganjar seusai batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatapuka terhadap 1.811 orang responden warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Para responden itu dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,35% pada tingkat kepercayaan 95%. Selamat datang!